Jadi pembangunan gereja ini tetap dilanjutkan, ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan masjid Goyerujami. Dan pembangunan gereja ini anggarannya dari ABBD. Jadi semuanya pembangunan gereja dan masjid Goyerujami itu dari ABBD. Dari pemimpin-pemimpin daerah yang menutup tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dalam video saya yang kemarin. Dan juga ada wali kota Celegon yang tidak mau mengizinkan gereja berdiri. Jadi ada beberapa pemimpin daerah di Indonesia yang beragama Islam bahkan yang berjilbab mereka yang mau mengeluarkan izin gereja termasuk juga ikut andil dalam pembangunan gereja. Beberapa pemimpin daerah itu khususnya para Bupati adalah misalnya Bupati Lumajang. Bupati Lumajang Caktori Kulhak yang sedang membangun gereja Pantikosta di desa Tempeh Tengah di kecamatan Tempeh Lumajang. Aksinya tersebut ditolak oleh beberapa kelompok-kelompok radikal. Tapi Caktori tetap bertahan dan gagasan dia, ide dia membangun sebuah gereja yang berdampingan dengan masjid yang menurutnya ini adalah konsep moderasi beragama. Dan masjid itu akan dipakai sholat lima waktu tapi tidak dipakai untuk sholat jumatan makanya disebut dengan Masjid Weru Jamu. Pembangunan gereja tersebut dan juga masjid di sebelahnya menggunakan APBD Lumajang tahun 2023 sebesar 1,5 miliar. Dan tindakan Caktori tersebut Bupati Lumajang mendapatkan respon yang positif dari warga net, dari netizen karena beliau benar-benar menegakkan konstitusi dan menjadi Bupati untuk semua pemeluk agama di Lumajang. Kemudian juga ada Bupati Lungu Utara yang melakukan tradisi membangun gereja sebelumnya. Bupati Lungu Utara bernama Indah Putri Indriani, Muslimah memakai jilbab. Pada tahun 2020 banyak diperbincangkan oleh netizen karena dia sedang meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja. Dan Bupati Indah juga menyumbang 100 saksemen dan juga ada uang pribadi yang beliau sumbangkan. Itu terjadi pada Maret 2020. Dan menurut Bupati Indah, dia harus menjadi sosok yang toleran dan untuk semuanya karena kondisi sosial di Lungu Utara yang sangat heterogen. Meskipun umat Islam itu yang terbanyak, disitu ada penganut Islam sebanyak 350 ribu. Kemudian juga ada penduduk Kristen, protestan yang berjumlah 60 ribu. Ada Katolik 8 ribu dan Hindu 12 ribu. Tapi Bupati Indah tetap menegaskan dia sebagai pemimpin untuk semua pemeluk agama di sana. Memakai jilbab, Muslimah yang taat, Bupati Indah tidak segan-segan untuk membangun gereja. Memberikan izin untuk menyediakan fasilitas ibadat kepada umat Kristen. Dan kemudian pada Januari 2023, Bupati Indah kembali meresmikan sebuah gereja di wilayah terpencil di Lungu Utara di Kecamatan Seko. Peresmian gereja itu ditandai dengan penandatanganan kelasasti dan pembukaan tirai. Dan Bupati Indah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lembaga keagamaan yang telah membangun rumah ibadah di daerah terpencil di Lungu Utara di desa Parahaliang, desa Marante, Kecamatan Seko. Yang perbatasan dengan Kabupaten Sigi, Sulawesi Setengah. Dan Bupati Indah yang merupakan Bupati Perempuan pertama di Sulawesi Selatan telah memberikan kehadiran, menghadirkan kedamaian di Sulawesi Selatan khususnya di Lungu Utara Dengan menjadi pemimpin untuk semua pemeluk agama di sana dan tanpa takut terhadap pekanan kelompok radikal dan tanpa takut kehilangan imannya sebagai seorang muslimah, sebagai orang islam. Dia mengizinkan pendirian gereja, dia meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja dan bahkan menyumbang dari harta pribadinya untuk pembangunan gereja. Kemudian juga di Bupati Maluku Tenggara yang bernama Bapak M. Tahir Hanubun Yang mengatakan bahwa sejak 2018 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah menggelontorkan miliaran rupiah untuk pembangunan rumah ibadah baik gereja dan juga masjid. Maluku Tenggara ada di Provinsi Maluku. Tahir waktu itu meresmikan dalam pemberkatan gedung gereja Santo Servasius Stasi Satian Parokifan yang juga sekaligus meresmikan rumah pastoran pada 3 Januari 2022. Nah yang menarik Bupati Tahir itu selain beliau juga beragama islam dan seorang muslim yang taat Mayoritas penduduk Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara adalah penganut Kristen. Mayoritas yang terbanyak. Nah tapi yang menariknya Bupatinya itu orang islam, beragama islam. Namun bagi Bupati Tahir dia juga harus menunjukkan sebagai pemimpin yang bisa diterima dan mengayomi semua pemeluk agama di sana. Mau yang islam, mau yang Kristen, ya semuanya harus diberi fasilitas dan tidak boleh membeda-bedakan mereka. Karena itulah Tahir Bupati Maluku Tenggara itu mendapatkan julukan sebagai bapak toleransi beragama di Maluku Tenggara. Karena dia Bupati beragama islam di wilayah yang mayoritas Kristen dan dia juga peduli terhadap pembangunan rumah ibadah termasuk juga gereja di wilayahnya. Tadi hanya tiga contoh dari pemimpin-pemimpin daerah khususnya Bupati yang benar-benar ingin menegakkan konstitusi membuat kedamaian di negeri ini dan menjadi perwakilan dari kehadiran negara yang memberikan jaminan bagi kemerdekaan warga Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah. Dan ini sudah ada dalam konstitusi kita di pasal 29 ayat 2. Nah kalau kita membandingkan apa yang dilakukan oleh Bupati-Bupati ini mereka yang toleran, mereka yang taat pada konstitusi, mereka yang bisa menjaga kedamaian, kerukunan umat beragama dibanding dengan Bupati lain, pemimpin daerah lain yang rasa-rasanya lebih tampak sebagai yang tunduk kepada kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kadrum maka pemimpin-pemimpin daerah seperti mereka lah yang seharusnya yang toleran itu bisa menjadi tauladan untuk semuanya. Tidak ada alasan untuk tunduk kepada kelompok radikal dan melakukan diskriminasi. Anda bisa membayangkan misalnya seperti Bupati Lung Utara Indah yang seorang muslimah memakai jilbabnya tapi berani mengizinkan pendidikan gereja dan ikut membangun gereja meletakkan batu pertama. Tidak perlu takut karena itu sudah dijamin oleh konstitusi dan juga itu tidak ada hubungannya dengan keimanan keislaman buat apa takut hanya kepada sebuah bangunan dan bangunan itu adalah untuk ibadah, untuk kegiatan yang baik, kegiatan yang luhur untuk memuja, beribadah kepada Tuhannya. Karena itulah pemimpin-pemimpin yang toleran itu, pemimpin-pemimpin yang konsisten pada konstitusi menjadi inspirasi dan juga menjadi harapan kita semua dan juga menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Indonesia tetap akan tegak sebagai negara yang bineka tunggal ikan. Boleh berbeda-beda suku, agama, budaya, dan sebagainya tapi tetap satu jua, satu saudara, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Demikian Teman-teman itulah cuplikan video dari Bupati Lumajang yang lagi viral Bupati Lumajang ini mendukung dan memfasilitasi pembangunan gereja yang ada di sana Beliau mengungkapkan bahwa pembangunan gereja tetap dilanjutkan dengan gagasan dan konsep moderasi beragama dan beliau mengungkapkan juga bahwa gereja dan masjid berdampingan Teman-teman teruntuk kepada Bapak Bupati Bapak Jempol untuk Anda Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemimpin seperti inilah yang diharapkan oleh bangsa ini Pemimpin seperti inilah yang diidam-idamkan oleh bangsa ini Bapak Bupati adalah seorang yang memfasilitasi pembangunan rumah ibadah Dan membantu kesulitan-kesulitan dari pihak gereja Serta bertanggung jawab terhadap masyarakat Saya yakin sikap Bupati ini Banyak para katrun dan intoleran yang tidak setuju dengan ide dan keputusannya Namun saya meyakini bahwa Bapak Bupati memiliki satu prinsip Yaitu prinsip untuk tidak diatur-atur dan diombang-ambingkan oleh beberapa orang Seperti para intoleran Dan prinsip ini, sikap seperti ini Patut diteladani Patut diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang lain Berbeda dengan Bupati Puwakarta yang lagi viral Yang memalukan Dan bahkan ia melakukan penyenggilan rumah ibadah Namun di dalam video yang lagi viral itu Bupati Puwakarta kelihatan membawa ormas-ormas tertentu Bahkan pada penyenggilan rumah ibadah yang mereka lakukan Mereka mengucapkan kata-kata tapir olah wakbar Dan bukan hanya itu Mereka menyebutkan Nama Nabi sesembahan mereka Nabi junjuman mereka itu Muhammad Terkait dengan penyenggilan gereja Teman-teman disini kita tahu dan kita memahami Bahwa ada unsur kepentingan orang-orang Tertentu yang ikut Untuk Menutup dan menyenggil gereja yang ada di Puwakarta bersama dengan Bupati Jadi apa yang kelihatan di dalam video tersebut Menunjukkan bahwa ada kepentingan Orang-orang tertentu untuk tidak ada rumah ibadah disana Sehingga alasan-alasan mereka Untuk melakukan penyenggilan dan penutupan Gereja adalah oleh karena tidak adanya izin Jadi mereka ini Mereka bersembunyi dibalik Tidak ada izinnya gereja tersebut Teman-teman kalau memang tidak ada izin Anda seorang Bupati Membantu memfasilitasi dan mempercepat Pengurusan Izin pendirian gereja tersebut Harusnya Setelah melakukan penyenggilan dan penutupan Untuk sementara Maka Bupati yang seharusnya memberikan Mempercepat Bahkan membantu untuk Mempercepat perizinan gereja tersebut Pertanyaan saya Dimanakah Jemaat-jemaat Beribadah pada saat Pasca Sedang berlangsung Harusnya Bupati memikirkan hal-hal ini Dan menghargai Sambil mengurus Izin pendirian gedung gereja Maka Bupati seharusnya memberikan Solusi yang terbaik Pemimpin seperti Bupati Lumajang Adalah pemimpin yang baik Pemimpin yang Sulu-sulu memiliki Dileransi antara umat beragama Jadi oleh sebab itu Apa yang diperlihatkan oleh Bupati Buakarta itu Adalah sesuatu hal yang Tidak keelok Bahkan ketika mereka menutup Atau menyenggel Rumah ibadah Mereka Mengucapkan Kata-kata takbir dan Allah Mereka menyebut nama-nambi mereka disana Mereka Menyuarakan nabi mereka Ketika mereka menutup Penyenggel Rumah ibadah Kristen Pertanyaan saya Apakah ditanya Allah Takbir dan Allah Bahkan nama Muhammad disana Disampaikan Dengan penyenggelan gereja Tidak ada Seharusnya kata-kata itu Tidak diucapkan Dan tidak diserukan disitu Itu artinya Menunjukkan Bahwa sikap orang-orang tertentu Dan yang unsur kepentingan Orang-orang tertentu Untuk tidak Ada rumah ibadah disana Dan ini yang perlu diperhatikan Orang pemimpin Adalah seorang yang memberikan solusi Bagi warga Seperti yang diperlihatkan oleh Bupati Lumancang Top Krem Bupati langsung Yang memberikan solusi Untuk Pembangunan Gereja Dan pembangunan tersebut Tetap berlanjut Dan bahkan APBD Daerah Bupati Lumancang sendiri Untuk pembangunan Rumah ibadah agama lain Saya lagi jempol Untuk Bupati Lumancang Yang sungguh Melawan arus Melawan Orang-orang intoleran Melawan kantoran-kantoran Yang Seringkali memakai Seringkali bersembunyi Balik Ketidakadanya Ijin Pedirian pembangunan Gereja Kalau kita memakai Standar yang mereka pakai Berapa banyak Gedung-gedung Ibadah mereka Yang tidak memiliki Ijin Orang Kristen Tidak melakukan hal itu Orang Kristen Mau Biarlah Mereka Bebas Memiliki hak Untuk Beribadah Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Bahwa Setia warga negara Dijamin Dan Konstitusi Menjamin Tiap-tiap orang Berhak Melukuh agama Dan kepercayaan Masing-masing Kita semua memiliki hak Sebagai warga negara Indonesia Memiliki hak Untuk memiliki keyakinan Dan kepercayaan masing-masing Demikianlah video saya kali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberikan kita semua Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih